Intro Abiku ada yang mengatakan Tidak usah takut keluar rumah Tidak usah menghindari keramaian Ayo berbondong-bondong datang ke masjid Takut itu kepada Allah Jangan takut kepada virus Apakah memang bisa dipertentangkan Ketakutan manusia terhadap suatu hal Dengan ketakutan kepada Allah Iya man, pertanyaannya ini Memang biasanya Atau biasa kita terdengar seperti itu Padahal tidak harus dipertentangkan Antara aneka takut itu Kita lihat dulu Takut itu adalah keresahan Menyangkut masa depan Sedih keresahan Menyangkut masa lalu Apa yang diresahkan menyangkut masa depan Bisa bermacam-macam Ada orang takut tua Takut tidak lulus ujian Takut hujan Takut mati Takut pada Tuhan Bermacam-macam takut ini Ada cara Yang dianjurkan oleh akal Atau oleh agama Untuk ditempuh Takut pada singa Hindari singa Takut pada Allah Mendekat pada Allah Takut tidak lurus ujian Belajar Demikian seterusnya Nah Corona Adalah suatu penyakit Yang menakutkan Karena Bisa mengantar seseorang Kepada kematian Atau sakit yang parah Nah Ada caranya untuk menghindar Yang diperintahkan oleh Allah Siapkan diri Ke dokter Dan lain-lain sebagainya Kita tidak bisa mempertentangkan Kenapa Karena Rasul pun Nabi pun Takut Ketika Nabi Musa Bertemu Dalam dua tanda petik Dengan Tuhan Waktu beliau akan diangkat Menjadi Rasul Salah satu bukti Salah satu bukti yang Dianukrahkan Tuhan Kepadanya adalah Tongkatnya Berubah menjadi Ular Al-Quran menyatakan Nabi Musa melihat itu Takut mundur Allah berfirman Kadanya La takhuf Jangan takut Jadi Nabi Musa takut Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketika kedatangan Tamu-tamu Yang dia tidak kenal Tetapi dia sambut Disiapkan Hidangan Makanan yang enak Ketika dia lihat Bahwa tamu-tamunya Tidak menyentuh Makanan itu Awu jasa fi nafsihi khifah Terbetik Di dalam hatinya Rasa takut Tamu-tamu itu Tidak makan Karena tamu-tamu itu Adalah malaikat-malaikat Yang berbentuk manusia Nabi Ibrahim Takut Bukan berarti Dia tidak takut pada Allah Ketika terjadi perang Nabi Muhammad S.A.W. Bersama sahabat-sahabatnya Takut diserang musuh Waktu sedang sholat Maka turunlah Ayat-ayat Al-Quran Yang mengajarkan Tata cara sholat Dan Yang berbeda Dengan Yang sebelum ini Sholat itu Dinamai Sholatil Khauf Jadi tidak harus Dipertentangkan Antara takut Pada Corona Takut pada Binatang Takut pada Ini Kita Diajarkan Sekian banyak doa Nana kan tahu Kita di rumah itu Baca doa Yang diajarkan oleh Orang tua kita Ya amanal Khaifin Amin Nami Manakha Najin Nami Manakha Salim Nami Manakha Wahi Tuhan Yang memberi rasa aman Kepada orang-orang Selamatkan kami Dari Apa yang kami takuti Beri kami rasa aman Terhadap apa yang Jadi tidak ada Pertentangan Kita tempuh Cara-cara Yang dibenarkan Oleh agama Yang dianjurkan Oleh Rasul Dan dianjurkan Oleh orang-orang Yang mengerti Persoalan Jangan Dipertentakan